Al-Fatiha 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 sedipin teman-teman tapi ada serotok lunggar tidak ada yang mau ini suara patik gelem tunggu, gak patik gelem komunikasi bahkan tambahan double kadang-kadang yang biasa ini jaman sergeb, yang biasa ini gelem biritan malahnya males-malesan ini ada di lombaran, tidak ada yang mau pulang jalan-jalan ini, kadang-kadang ada yang mau, misalnya padahal yang dibulangkan Nabi Musa ini kondisi yang selalu panggah nyambung oleh Gusti Allah kondisi ini panggah nyambung dalam keadaan apapun pas di uji Gusti Allah abad, meti, saksimbaran kalian ini apa di uji Gusti Allah diparingi sabar, diparingi kuat, saksimbaran kalian mulai pas kepenak lepas di keibis serotok lunggar tetep kudupangan du mu di uji Gusti lain yang diminta tetep khususnya apa hidayah, urusan hidayah makanya pun diusahakan menawi badani masjil melepet masjil-masjil taklin melepet pengajian-pengajian nyewon tengin di Gusti Allah nyewon tengin di Gusti Allah apa diduahkan dalam lu lurus kulan jalan kita itu gak akan bisa menemukan jalan jika gak dibimbing oleh Allah makanya ya tetep kudupang nyewon terus bahkan perlu dalam setiap melakukan setiap kebaikan maksudnya kebaikan arpe sholat nyewon tengin di Gusti Allah arpe nopo nyewon tengin di Gusti Allah matur tengin di Gusti Allah dibiasakan dibiasakan ya ini yang diajarkan para nabi selalu matur dengan di Gusti Allah panggah sambung terus dengan di Gusti Allah urusan ini kan duduk urusan dikabul kalau gak dikabul ini istilahnya urusannya kita meminta itu bukan urusan kalau yang kita minta selalu akan diberikan oleh Allah itu bukan itu urusannya tapi yang ditekankan adalah kondisi kita menyadari kalau kita itu sebagai hambanya Allah kondisi itu yang selalu kita tanamkan di dalam benak kita sehingga nyapu-nyapu itu panggah jaluk tulung Gusti Allah korona awal ini panggah rumus jadi hamba terus bahkan ngulai dalam bener mana raso masih ada spiter moco kitab masih generous piter moco Quran kalau gak diberi petunjuk Allah gak bisa lah ketersambungan hati batin yang selalu merasa orang ditulis ini saya 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 Sama matur Masih dicerai Tak nonton Alah orang-orang Enak matur di siteng ini Kusti Allah sih Laporan siteng Bahkan mungkin Lepas jalan purun geraya-geraya Kulauan jalan setelah ini Memang niat belajar Nenal kusti Allah Yang sering ketika kita berharap Sangat kepada makhluk Yang terjadi itu malah Diketcela Diharap-harap Beleset Yang sering terjadi seperti itu Makanya Pertama Masalah doa Akhlak dalam doa pun Kalau kita mau melihat Permintaan Nabi Is Musa Itu pun yang diminta Padahal ini kondisinya Nabi Musa Metu randuwi opo Metu toko mesin Tangan kosong Randuwi orang Gawa panganan Yurang Gawa bekal Orang Ya Allah Mangan Ya Allah Mangan Ini lemah Kondisi melayu Gawa bekal Cora waidi Orang di bekal Dijaluk Bekali Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mangan Ya Allah Jangan Akhlak Dungu Ini Ketika Kondisi Dia dikejar Kejar Kalifir On Sabola Tentara Arbe Dipate Melayu Melayu Masjid Ketika Dia Tidak Punya Bekal Selamat Ketika Kita Selamat Ketika Diubur Selamat 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 Terus Manten Memang Sekiranya Selamat Sampai Selamat Selamat Asyik Ano Setelah 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 Cerita Wah Kulol Dungu Kulol Pusat Kulol Suu Niki 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 Bribun Gih Uleh Ma Wono Dungu Tapi Dari Permintaan Yang Kita Usulkan Di Hadapan Allah Itu itulah sebenarnya yang menunjukkan apa yang ada di dalam batin kita jadi tentunya seperti ingin selamat ingin selamat ini saja orang penting dalam kondisi mapan dunia atau tidak mapan yang paling penting oleh bimbingan dalam keadaan yang masih mapan dunia tapi orang-orang bimbingan ini bimbingan makanya makanya saya ingin selamat anaknya A, B, C, D saya ingin selamat anakku ini anakku ini saya ingin selamat di global saya ingin bimbing anakku dalamnya yang benar saya ingin dibimbing saya ingin dalamnya benar masih melarat orang bahaya sugi ya tidak bahayanya kalau urusan sugi melarat saya ingin jatuh anaknya saya ingin jatuh anaknya D.W.D.W. saya ingin jatuh D.W.D.W. saya ingin jatuh 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 T.W.D.W.D.W.D.W.D.W.D.W.D.W.D.W.D.W.D.W third стало sur IMNAC sirotul mustakim tapi kalau tidak di ngerti artinya tidak di pahami semua ini menghormasannya mojo fateha biasa jadi tidak ada muatan padahal WDW ini menghentikan mojo fateha ini diulang Yonidaya makanya Rp ngaji mojo fateha, tidak apa-apa sih Nabi tidak tahu itu Bid'ah mojo fateha itu Bid'ah yang Bid'ah ini rumahmu tidak tingkat mojo fateha itu Bid'ah tapi anaknya mojo fateha itu Bid'ah Nabi sudah tahu apa yang ngaji mojo fateha itu yang nampak unta Nabi sudah tahu nampak mobil Nabi 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 dan sebagainya meskipun dalam kondisi sudah aman ini sebab Nabi Nabi Musa ini sudah keluar dari kekuasaan Mesir makanya ini dihukum melayu di Malaysia di luar kekuasaan Indonesia dan ini ini tetapi kan kondisi di matian pun kita saja yang ingin mengerti ini ini siapun kita sebarang jadi kita harus ditemukan yuk di luar kebiasi ini jadi kita ini ketika bangunan ke tempat api, kan gitu nung-tentu nung panggungan ini, ngomongin ketemu wong api nah saat itulah yang kita minta bimbingan ini, kusia Allah, ya Allah ini bimbingan anakku loh wong kadang-kadang masih nung juru pondok ini ketemu ketemu wong ngelak kadang-kadang dikara kusia, diucingan makanya minta bimbingan, minta bimbingan minta bimbingan ini kali guru diri kesakan dungo praktis, simpel isinya isinya, ngapa? sangat luas satu adalah meminta ampunan si jin jaluk ngapuro dungo ini kusin paling api, si jin jaluk ngapuro terus mantan-mantan ngapa? nyiun dirahmati kusih orang itu kalau dirahmati kusih Allah ngelakonnya api gampang ngelakonnya lak dingil ngel kusih Allah ini kulak lak rahmat terus mantan-mantan nyiun bimbingan itu yang paling utama yang kita minta ketika kita di dunia tiang ini kulak dibimbing kusih Allah di uji sabar di wene mat syukur ini kusinnya wang oleh bimbingan karo kusih Allah karo kusih Allah di genopo maun ini yang kita minta sebenarnya bimbingan 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 jadi krono melaku itu yang singlastani melaku selama dua minggu melapah rong minggu akhirnya tenggin negeri matian ketemu sumur sumuri negeri matian wawri kingatan banyu wajadah alai umatan wajadah dia menjumpai alai atasnya umatan umat atau sekumpulan umat minan nasi dari manusia ya sekuna mereka memberi minum jadi Nabi Musa pertama kali masuk matian dia yang nemu sumur ketemu sumur dan berikut piambak menjumpai segerombolan wang lanang-lanang sing angon pedus singku wabah nyiku andri ngombek no pedusih yang sumur berikut yang ngangon lah yang dijumpai pertama kali-kali Nabi Nabi Musa wawajadah dan dia juga menjumpai mintunihim dari selain mereka imro atani dua orang wanita tadudani keduanya menghambat atau menahan ternaknya jadi ditemani Nabi Musa enak wang lanang-lanang enak dua orang perempuan sing nahan ternaknya antri nombornya wang lanang-lanang yang dipanggil Nabi Nabi Musa kalau berkata Nabi Musa ma'al khut bukuma apa yang maksud maksud kalian berdua nyapau kok kok kuya ramai lak mumbi ni kaya wang wang kui eh wang wang tak luru karena Nabi Musa ditekau ingat kau lata keduanya berkata lah nasgi kami tidak dapat memberi minum hatta yustir riak sehingga menghalau gembala-gembala wakabuna dan bapak kami saya pun lanjut usia kabirun yang sangat tua jadi ditakoi yang waduk lurur dikauan jawab aku woleh ngumbi ni lewis mari wong lanang-lanang ngumbi ni merdu siwis buyar lagi aku nembi oleh ngumbi no ternak-ternakku nah sementara bapakku gak soang kan koronawis tuwek banget kan ini pelajaran Tengkulopanjenan sedaya apa namanya betapa Islam neku mulia akan tiang setri sebab umat-umat terdahulu tiang setri itu mesti dianggap betenenten arti nih kata sih kayak kata bahkan ini dalam tafsir diceritakan kali tiang-tiang lanang-lanang nikau lewis mari ngumbi ni ternak semur ini ditutup oleh wadu jadi yang wadu-wadu ini kengelan orang tambahan dulungi orang tambahan dulungi tambahan ngengel ngengel makanya kalau kita mau belajar menurutkan Nabi Musa apapun yang bisa kita perbuat untuk meringankan beban orang lain yaitulah perkara sebenarnya yang diperintahkan sejak zaman dan itu tidak bertentangan dari seluruh agama meringankan beban orang lain sudah belajar meringankan beban orang lain jika diberi kemampuan kebetulan Nabi Musa urusannya kita menolong orang lain urusan makan ternak di tidak tidak bisa dilakukan dilakukan apa yang menolong tiang tulung tulung si ternyata bahkan ilmu ini memang syarat yang melepuh yang pertama ini 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 kudu kudu nguayipi tulung di si saat dikenal kudu nolongi wong disi sahar hati biasanya guru-guru ini seperti ngetes murid-murid yang tidak dikondisi jadi kalau ditulung apa maringi ditulung dengan ini ya gampang nolongi wong kasar nganutan tiang tapi tanpa senang nolongi nolongi tiang fasako maka musa memberi minum lahumah kepada keduanya maksudnya ngewangi ngombeni ternay yang mana diceritakan watu singgin utupi sumur saat itu mau digeser kalau tiang itu wong bani isra wong sepuluh nabi musa ini mengangkat di limon ngatasi sumbat awal lalu dia berpaling kembali iladili kepada tempat yang teduh fakolah maka dia berkata atau berdoa Robi ya Tuhanku ini sesungguhnya aku lima angzal tak terhadap apa yang kau turunkan ilaya kepadaku min khairin dari kebaikan fakirun sangat memerlukan tapi nak ngomong ya Allah kula ini butuh kali yang saya saya saking panjangan kula butuh kali paling panjangan yang saya saya ini karena Nabi Musa berang-berang 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 terus matun apa orang biasanya orang 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 melayu atau Mesir sampai ada yang mengatakan karena masih berang-berang jahwis melek nombor terus durung makan lue durung luwain luwain ini kumawan yang disuun, yang dimaturi di segi kusti Allah makanya awal diwiniku, yang saat ini ini pun kelenderan ini lho pak apa? arpe dahar, gak ngurman ini maturnu, kusti Allah, gak ngurman ini lho butuh kali kusti Allah bari dahar, yokak kelimatur, kusti Allah yang selama ini kelenderan, kulopan jalanan itu kebiasaan-kebiasaan ini makanya jalanan biasa akan masih menggur ngomong, bos ojo kok soro paribasan ngerti ini pun dahar dahar gif bismillah, gak ngge tapi lah, isu sak dur gif bismillah nge munajat, cik tunggu isti Allah ya Allah ini kumaman, ini kakrunian ini kakrunian, ini kakrunian ya Allah, ini kakrunian ya Allah, ini kakrunian kok soro paribasan kayak muni nge lho apa mole kok didungani jangan berkahi rizki minko ya Allah Allah mabari klan afimah razzaktana wakinah da ngulai sidik ngoten naket ya semakin ngoten ini setan gak melok-melok apa mole lak orang anok eh amai dini lak orang nge-sendipangan nge-sendipikir di sini boleh hutangkan nongdi, ngomong-ngomong? Ini boleh hutangkan nongdi. Gak boleh silian nongdi, boleh jaluan nongdi. Ini dipikir, ngomong-ngomong di sini, orang matur di sini, matur di sini, ngomong-ngomong. Nabi Musa ini kok jenis kayak kawet, dia enak mau ngokeh, tapi gak sama tentiang. Matur, saya tengok ini kususnya Allah. Ya Allah, gue lah butuh kali karena ini panjang. Ngomong-ngomong guru ini, gue nalikan nih, belajari santri-santri nih, kacat dengan kususnya Allah, ini gue menggur menggunggakan kususnya Allah. Ya Allah, jangan mau perso, jangan mau bijaksana. Ngomong-ngomong? Gak lah ini nyebut sih di jalur aku. Ngomong-ngomong? Ya Allah, ya Alimu, ya Hakim. Ya Allah, ya Alimu. Jangan mau perso, jangan mau bijaksana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini mongong-ngomong yang pun praktek saratai siji. Lai masih menduk aja sampai duwip ngomong-ngomong. Lai iki menduk krono dungaku. Ngomong-ngomong buyar meneh. Panggahura kenal maupun tengkusi. Wais ikutok. Iki enak gara-gara dungaku ditompo. Kususnya Allah. Ojo deh mongong-ngomong. Huyar meneh mage. Pertanyaan sama bulan balinnya. Oh, ga ikut durahono aku, ini kudus. Gak anak gudun. Iki duduk dungaku. Iki duduk wiridku. Iki duduk opoku. Gusus memang kususnya Allah paring. Gak aku diperintah kau nyewun. Yowis. Diperintah kau nyewun, ya nyewun. Urusan meduk duduk. Urusan krono tak suun. Tapi memang krono pas ketetapan ini kusus. Iki duduk. Iki duduk. Iki duduk. Iki ceritanya. Nabi Musa ini kluwen. Kluwen dungu. Ya Allah pula butuh. Kalih paringin jenangan yang say-say. Maka ini nyewun. Gususnya Allah ini nyewun yang say. Ojo nyewun yang oke. Say ini bisa dikatakan juga yang barokah. Barokah ini ku buwani duduk okey. Barokah ini ku kok paribasa say-say ini ku. Kok ceron jenangan ini ku nyewun. Kek terus diparing. Gususnya Allah. Ini ku buatun sampai dadek no pan jenangan ini ku lali. Lali akhirat. Lali amal. Ngelali. Jenangan gerayah-gerayah piyambak lah. Nalikane kali kususya Allah. Awai dimeniku duduk dilunggari urusan dunia. Maka jenangan mesti lali. Yolali syukur. Yolali. Ngelali. Katah lali nih. Katah enak-enak. Katah santai nih. Ini ku kudu kadang-kadang tingati-ingati. Yang disuun. Yang barokah maun. Yang saya. Yang saya. Jadi lihat pomodipareng akan kususya Allah. Tenggulau jenazda. Ini ku. Orang sampai dadek ngawai diwini pun apa. Nyalet. Aduh sakin kususya Allah. Nyalet buatan burun amal. Tenggulau. Allah. Tenggulau. Ujian ini ku kong ngurep ini ku panggadi uji maun. Duhi duweran. Duhi duweran. Duhi duwer. Sholat gak sholat. Pokoknya urip mesti ujian. Orang kok. Orang kok. Awai duwintus marih sergip sholat. Ujian yoga. Masih jani tiang ngora sholat. Ujiannya kata. Sampai maun. Orang kok. Tenggulau. Tenggulau. Duhi duweran. 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 A-B. Apakah halal kanorro shallata? Gwamir gulau rezeki halal. Duhi duweran. Halal. Cari syariya halal. Iya. Tapi kadang-kadang. 任оминаh? Tenggulai. Tenggulai. typ notification. Kal zupełnie. Halal. Tetapi Malah ngalang-ngalangi Kenapa? Saking jalan-jalan Allah Kenapa ini? Haram Kenapa ini? Kenapa ini? Haram Kenapa ini? Kenapa ini ngelaleknya AWD? AWD ini aku nyambut Gawih Dengati-ngati Mulai sore Dengati-ngati Maka Matan-matan ketika Ketika gue sewa Di sok-sok Ini kadang-kadang Dari ujian Sehingga Malah Dari Ini Orang Barokah Nah ini Kadang-kadang Gak jadi Emot-emot Ini Tiang ini Dikak rejeki Kala Rodok Uwak Korona Senangannya Mangan Rejeki Halal Bagi Mangan Tuku Hiki Tuku Hiki Tuku Hiki Orang Ditekno Infak Orang Tidak Sanggut Tidak Akhir Tidak Berjuang Bikir Agung Neku Masih Halal Rejeki Ini Malam Ati Barokah Anjir Lepas Lepas Kadang-kadang Gak halal Gendangan Kurun Geraya-geraya Saya Tumu Makan Njuwon Sen Halal Barokah Utawa Halal Anto Yiban Sen Halal Tapi Sen Dada Norah Dikisap Kus Tidak Lepas Nelaki Nalikon Nabi Musa Domo Nelaki Kurum Jadi Nabi Musa Ini Saat saya ngerti Kalo nanti mawas nafsiri Kalo nanti mawas nafsiri Kita itu Kayak Nabi Musa Kepanasan Itu tandanya Kalo nanti Kalo nanti Kelunggaran Urusan dunia Nanti Istilah Istilahat Ini kan Nabi Musa kan Gula gini yuk disi Gula gini yuk disi Maring yuk Terus Niko sejanya Nyuun kelonggaran Tenggini kusti Allah Ada yang nafsiri Kalo itu adalah Alamat atau tanda Diizinkannya Kita itu Nyuun Kelonggaran Tenggini kusti Allah Terus kemudian Baru Nyuun Seng lintun-lintunnya Tenggini kusti Kusti Allah Ini 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 Seng Seng Nasiri Kayak Muka Jadi Jadi Lekwis Diparing Bisah Allah Karunia Iyub Itu bisa Dikiaskan Dengan Mungkin Omah Seng Kena Tigi Berteduh Atau Panggonan Panggonan Seng Kena Tigi Berteduh Kaya Omah Pada Kaya Panggonan Kaya Kamar Kaya Tenggini Kata 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 Dikir Tenggini Kusti Kusti Allah Katos Nabi Musa Maka Fajah Adhu Ikhda Humah Fajah Adhu Maka Datang Kepada Musa Ikhda Humah Salah Seorang Dari Keduanya Tamsi Dia Berjalan Alastik Yain Dengan Malu Malu Kolat Dia Berkata Inna Abi Sesungguhnya Bapakku Yadeuka Memanggilmu Liyaj Ziyaka Untuk Memberi Balasan Kepadamu Aj Roma Upah Apa Yang Sakoyta Kamu Memberi Minum Lana Untuk Kami Falam Majahu Maka Tutkala Datang Kepadanya Wa Koso Alehi Dan Dia Menceritakan Alehi Kepadanya Alkoso Cerita Kola Habisue Berkata Latah Janganlah Kamu Takut Najauta Kamu Telah Selamat Minal Komit Dari Kaum Orang Yang Do Yang Do Bapak Ibu Rahim Allah Ini Apa Perjalanan Yang Kalau Kita Melihat Dari Awal Hingga Akhir Ini Kadang Kadang Proses Dialami Nabi Musa Di Tengah Tengah Hingga Ujian Suworo Makanya Ketika Diuji Ada Ujian Seperti Yang Diterima Nabi Musa Seperti Ini Janganlah Kemudian Lantas Membuat Kita Putus Asa Oleh Yang Balik Tengah Ngalan Gusti Allah Sebab Dibal Dibal Ujian Kadang Kadang Nga WD Memang Memang Sama Sekali Nggak Tau Ternyata Dibal Dibal Proses Mulak Mali Ujian Kui Maka Wab Ini Mungkin Wujudnya Gusti Allah Ini DPR Penyelamat Nga WD Laku Lanjana Sudah Ini Kau Rasa Marahi Gusti Allah Caranya Gusti Allah Artinya Nyalamat Nga WD Rasa Dibar Isimu Nga Dungu Selamat Nga Nga WD Duk Ini Proses Ngedep Ini Masalah Kau 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 Mulai Kepelayu Keluen Ketemunan Tengah Andalan Tambah Orang Malah Nulungi Uang Tambah Orang Ditulungi Uang Dan Ini Proses Yang Seperti Inilah Yang Terpenting Laku Sakit Nyimul Saking Perjalanan Ini Adalah Di Tengah Tengah Itu Ada Ilmu Yang Yang Akan Ditanamkan Oleh Allah Tentang Munajat Dan Tentang Ngenal Garo Gosti Allah Ketemunan Ketemunan lesanya, la kawulawalaku hata ilabilah, ini aku naman penaknya naman nentengnya orang doyor, orang doyor kekuatan, kejabun, namun gak ini gusih Allah, ini aku naman nentengnya tau tapi nyatanya, awal itu ini aku resah makan, mesti dipikiri tangganya belum ngerti ini, kalau gusih Allah di uji sampai pet, pet, pet aku nama itu, gak kenal ini orang sohkabat-sohkabat itu lalu diceritakan tentang ini tengah Al-Quran itu malah ketika katus ini perang Hunen, perang Hunen itu jumlah itu yang Islam tau wadah peralatan lengkap guru-guru salah dodo ini jumlahnya oke peralatan lengkap, tambahkan kayak kalah, karena sendenan karo jumlah, karo karo alat karo dunia korasan denun kali gusih Allah makanya bentuk gusih Allah caranya kenalakan kenalakan sifat-sifat ikutan pulau padanya, kita memang kadang-kadang semua, enggak setiap orang sama yang penting itu dari setiap ujian itu yang penting itu bisa nyerep bisa nyerep bisa nyerep ngilmune kenal gusih Allah lanjutkan sifat-sifat belajar menonton hati kan iku ilahi antamaksudi waridoka matulubi hati ini mahabbatika mamakrifataka larpe mahabbah mahrifat nge-gusih Allah biye le awedihun iku panggah bersulam nge-gusih Allah iku tupang ngusih nudoh terus nge-gusih Allah iku tupanggah didialogi terus nge-gusih Allah sudahlah Allah itu membuat dunia itu berpasang-pasangan buatan kududi seluruh seluruh napa kududi lumpuk nge-gusih siji buatan nah ini kemengkelak jenikan pun paham nah itulah baru yang ada cuma terus akhir mikur subhanallah subhanallah gusih Allah gusih Allah gusih Allah makanya di dalam seluruh kejadian itu yang harus kita ambil adalah gusih Allah maksud nah disinilah namanya belajar ilmu hikmah ketika kelopan jenis itu kelimin naoni perjalanannya di WDW maksud terus maring ngunuh tambah ngeleprek tambah kalau memang sadar dari perjalanan itu banyak dosa ya berarti kita banyak drama karena ngokeh-ngokeh no amalasai itu termasuk salah satu perkara yang bisa melebur kesalahannya gusih Allah harus kita tambah nyerah ya sudah yakin kalau ini adalah perintah gusih oh setelah kok no toh ujian itu lho ya seandainya kita lari ya tetap saja selamat selamat ini perjalanan itu dihubur-hubur ini selamat selamat titik di singkat titik ditemukan Nabi Suwet lebatkan kalau panjang ngeleprek mbak belasakan ceritanya disini ternyata Allah dengan proses membunuh kemudian dikejar-kejar mau dibunuh lari sampai dua minggu keluhan padahal gusihwa mikur harapin nemok no karujudun ini kalau nyerah itu kalau nyerah ditemok no karujudun ini nabi suwet kadang-kadang prosesnya gusihwa kayak ngotong niku dan itu tidak ditunjukkan Nabi Musa di depan Nabi Musa tidak terhadap masalah terhadap jari sopura terhadap pungut dia kemudian kemudian dunga yang kusihwa Allah selamat Nabi Musa kan terhadap Nabi Musa keluhan bareng yang dunga yang kusihwa Allah karena memang kusihwa orang diduduh bonusan yang kusihwa ini kusihwa makanya ketika kita menyikapi kehidupan dunia itu naif jangan menggur sesaat ini saja kudus selesai kabin ini lho jauh kusihwa diwarai kusihwa itu itu apa kadah kadah skenario perjalanan memang di balik ujian-ujian yang berat itu ternyata ada sesuatu yang disimpan yang besar di belakang namun kamu buka wedding ini terus gampang paham jadi pas ngadepi ujian tengah-tengah ujian tetap mau dialog tidak putus malah perlu dari kemarin-kemarin ketika kita belum ada musibah tidak pernah dialog akhirnya ketika pas musibah ini akhirnya ternyata seneng dialog seneng menemukan munajat akhirnya malah menemukan ilmu kenapa seneng dialog kali gusti Allah padahal dipikir tujuannya yoniku karena ujian yang menabuti sama narpe dimarai cara munajat karena gusti Allah kadang-kadang nonton baharan makanya ini belajar belajar dialog kali gusti Allah yang paling bagus dialog itu banyak mengagumkan bukan banyak meminta okeh-okeh ngegongi disik nyanjung seik tenggini gusti Allah sing kata atau sama dengan latihan bersyukur kolat ikhdahuma kolat berkata ikhdahuma salah seorang dari keduanya ya abati wai bapakku istak jirgu ambillah upah dia sebagai buruh karena sing wedok ini cerita tentang bapak ini wapak ini diangkat 10 diangkat terus datik ngekombantu wai kongker jonom ini inna sesungguhnya khairah manis tak jarta lebih baik manis tak jarta orang yang kau ambil upah sebagai buruh al kau wiyu sangat kuat ini usulannya ngekong putrannya nabi su su al-amin dapat dipercaya ini ini saja ini cara marahi gulik 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 pembantu gulik nopo ini masih minimal kan dipercaya yang dibutuhkan maksud anungkihaka untuk menikahkan kamu ih dapet nataya salah seorang dari kedua anak perintuanku anak anak usul anak izin orang langsung pak aku pengen mantu pak buat yang pak dipercaya 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 diplomatis kan dipercaya kita ini ini alamat yang itu yang melakukan itu 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 melakukannya maun menurut dengan Nabi Musa ini melakukannya istihya kalian berasa izin lalu ini ditanamkan ke anak-anak kita mengelanang tutup anwayo tutup izin latihan izin tidak tambah kenapa ini isin lah aurotnya ditutup memang gak perlu nyora sampai lo ngobrol gak masuk lo nopo sebab perkawis ini sudah banyak dicabut oleh kusti Allah karena banget yang itu gak diwisit semuanya surah satu-satunya di Jakarta, di Surabaya di Taman, di Taman malam minggu bareng isa menurut jalan hidup lo karena anak-anak di izin belas saya penuh hidup kudungan-kudungan anak-anak sudah mendukur sepeda montor anak-anak sudah mendukur lampu malah saya keteng repot kalau ini khawatir kalau ngundang anak-anak sampai pun kita ini loh ya terus maten bimbingan untuk kusti Allah buat perlindungan kusti Allah buat anak-anak dilindungi kusti Allah kalau dibimbing kusti Allah tidak apa terus ngare penyelamat akan seperti orang-orang dewa kusti Allah ini bisa seperti dewa kusti Allah bisa istirahat seperti orang-orang kusti Allah paling dicak kucing-kucingan ke orang lain kesel diupas apus tapi jenengkan pasaran itu kusti Allah jenengkan mungkin bisa istirahat ya syaratnya mulai sampai dewi lelah yang panjengkan tanam makan itu adalah yang siri yang perilaku yang siri saja perilaku yang salah mungkin anak-anak yang lakukan salah makanya kadung-kadung dikutus jalur dikutus wakas oke oke ben anak-anak tidak ketemu dalam salah jadi ingatkan perilaku salah kita yang pernah kita perbuat itu tidak lantas kemudian hilang begitu saja nalikan diwis lali makanya kadang-kadang nyapo kok kusti Allah kok ngiling kusti Allah kadang-kadang dikutus barang kalau memang merasa salahnya banyak berarti jalan ngapura yang ngapura yang ngapura yang dilarang kali makanya jenangan amati putar-putar tidak akan beda jauh dengan yang kita perbuat tidak akan beda jauh dan kalau Allah ingin mengendaki merubah ya sangat mudah sekali sangat mudah sekali ini ini menurut menurut isin aku harus tambah diwari Tomboi aku harus tambah diwari kami itu karena mengelamankan itu janganlah jarak bisa ditanyikan akan berkuliah di semester di pacaran sampai S2 jadi lebih tahun-tahun tambah 6 tahun pacaran 6 tahun gak ngerti ngomongin ngomongin tapi kan sini aku dilanggar ngomongin dua anak di pondok anak ini aku kasih pacaran terus aku pusing aduh aku pusing mula ngomongin tapi di pondok deh jadi lebih mana kalau di pondok tetap di pondok itu jangan sabun kasusnya pacaran mau gak diceluk di pengerasakan pacaran ada orang keluarga mereka kalo kok yang disalahkan anak-anak lu kadang-kadang gusnya ngelenggakkan ngonton itu cek AWD itu jaluk di Ngapura dosa ini yang bentil aku ini AWD karena dosa itu tiba-tiba gunung di Ngapura gusnya makannya dielenggakkan lewat anak kadang-kadang seperti itu pun ini latihan makanya pokoknya Pak Mbok yang dua isin anaknya yang dua isin tapi Pak Mbok yang dua isin padahal anaknya yang dua isin gak jalan gak ada percaya Nabi Suwet karena gusnya dikakai karunianak wedok lurus yang isinan itu tidak ada apa ya Bapaknya isin dengan gusnya AWD makanya gak berbosoknya diplomatis saja ini senang dengan Nabi Musa tapi gak terus terang dengan Bapaknya ya Bapaknya paham jadi Bapak mengenai yang paham ini 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 kalau Musa berkata adhalika itu baini wabainak antara aku dan antara kalian ini janjiku karawakmu akat-akatanku karawakmu ayyumal ajalah ini yang mana saja dua waktu kau doita aku sempurnakan falak utwana alaya maka tidak ada permusuhan atau tuntutan alaya atasku jadi perjanjian antara Nabi Musa kali Nabi sueb yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang akan disempurnakan maka tidak ada tuntutan tambahan atas diri Nabi Musa sir wolong tahun Nabi sueb yoranuntut sir apetit sempurna sepuluh tahun Nabi sueb yoranuntut dengan Nabi Isa dan Allah Wallahu'ala mahanakul wakil dan Allah atas apa yang telah kita ucapkan kita katakan wakil dia menjadi saksi kita senantiasa sadar maun dan ini Gusti Allah apa yang keluar dari mulut kita disaksikan oleh Allah makanya banyak-banyak latihan bagi Nabi menghujien bahwa kalau nah sudah diujui dijalankan makanya yang paling penting Islam kisah Nabi bagaimana cara mereka menghadapi hujian-hujian dari Allah sehingga oleh ujian oleh ilmu sehingga bisa enteng oleh ujian, sebab dalam Al-Quran, Allah menceritakan kisah para nabi itu tidak lain adalah supaya nabi pun tidak mengalami susah dan sedih ketika diuji karena khususnya Allah dan khusus dan khusus makanya diceritakan oleh nabi-nabi nabi Muhammad pun juga mengalami ujian-ujian yang begitu berat makanya dari cerita itu membuat kita, membuat nabi menjadi tenang, membuat nabi menjadi ayem karena diceritakan memang nabi-nabi yang ada ujian nah, waduhnya berusaha kepingin memperoleh nikmat nabi, kita pun juga belajar dari nabi pun juga mengalami ujian-ujian, dan itu jika kita betul-betul menirukan langkah mereka dalam bermunat dengan ikuti Allah ya insyaAllah akan selalu diberi solusi oleh ikuti Allah hukiman Al-Fatiha Allah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah